Hai ketemu lagi dengan saya Ihsan kali ini saya akan membahas tips and tricks bagaimana caranya men-translate dokumen dengan mudah tanpa harus kehilangan struktur penulisan ingat dokumen ya karena kalau kata per kata saya yakin teman-teman sudah sering menggunakannya which is itu adalah translate.google.com teman-teman ketik saja misalkan disini saya kasih sampel sayur adalah misalnya ini sampel saja ini yang hal yang biasa sering-sering yang sering orang-orang lakukan kan lalu bagaimana dengan dokumen ini saya kasih sampel kebetulan saya puse dokumen saya buka nah biasanya yang dilakukan oleh teman-teman itu yang sering saya lihat adalah mereka copy disini atau mereka copy keseluruhan isi dokumen kemudian mereka paste seperti ini nah kemudian di translate otomatis sorry ya ini sudah ingilis nah terus kemudian mereka akan copy kemari yang ini copy kemudian akan dipaste disini nah coba lihat setelah dipaste seperti ini itu struktur kalimat sorry struktur penulisannya jadi rusak yang rata kiri rata kanan dan lain-lain termasuk spasinya itu jadi rusak nah bagaimana caranya biar semua itu tidak rusak dan kita tetap mendapatkan translate yang baik dan benar tentunya oke caranya bukan dengan google translate yang via dashboardnya yang ini ya caranya adalah disini kalau teman-teman sudah login ke google atau ke google docs ini ada tulisan tools menu tools klik saja kemudian pilih translate document translate document di klik pilih bahasa yang diinginkan dalam konteks ini atau kali ini kita akan menggunakan bahasa inggris saya pilih inggris kemudian translate tunggu beberapa saat nah dia akan menciptakan satu copy baru yang bahasa indonesia tadi itu masih utuh disini nah dia akan menciptakan satu dokumen lagi dia copy ini tulisannya translate copy of bab satu nah ini dengan cara seperti ini teman-teman bisa lihat ini struktur penulisannya itu tidak rusak sama sekali jadi masih tetap sama seperti struktur tulisan dalam bahasa indonesianya jadi kita tidak harus mengubah ini di tab ke dalam termasuk jarak spasi dan lain-lain tidak perlu akan tetapi ini akan lewat tools jadi masih banyak grammars yang belum benar untuk cek hal-hal tersebut atau memperbaikinya jika manual tentu akan perlu waktu yang lama nah kita ingin dia jadi otomatis kalau ingin otomatis kita mesti install extension namanya grammarly nih grammarly kita browsing saja grammarly kita install itu bukan aplikasi yang harus kita install di desktop kita ya tapi ini extension dari google chrome setelah terbuka seperti ini maka teman-teman akan lihat tampilan seperti ini add to chrome it's free dan memang gratis nah klik saja itu kemudian dia akan muncul nah ini add to chrome sudah add extension tunggu beberapa saat maka dia akan tampil disini nah ini dia lagi proses download ya downloadnya berapa lama ini tergantung speed internetnya teman-teman di contoh saya ini dia cukup cepat gak lama-lama banget kurang dari 1 menit ya ini begitu selesai di download maka aplikasi grammarlynya itu langsung aktif ini dia langsung aktif sekarang kita kembali ke yang bahasa inggris tadi nah ini kan dia belum benerin nih sama grammarlynya caranya adalah teman-teman klik reload nih di pojok kiri klik reload kemudian harusnya oke ini kita bilang saja no thanks grammarly sudah memberikan rekomendasi mana yang harus kita berikan ini jumlahnya 14 so dia akan highlight dengan underscore warna merah ya seperti ini departemen saja harusnya ada a department ada a atau d kita klik saja ini sebagai contoh ya setelah word harusnya ada koma ini kita klik saja seperti ini maka dia akan otomatis seperti ini oke ini harusnya tanpa with tapi melainkan the so itu saja teman-teman sudah bisa melakukannya dengan baik dan benar nah dengan demikian grammarlynya sudah bagus translate-nya juga cukup baik akan tetapi mesti ingat grammarly ini hanya tools dan translate ini juga tools tetap memerlukan manusia untuk memeriksanya apakah sudah benar atau tidak demikian pertemuan kali ini sampai jumpa di tips-tips teknologi selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati